Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman dengan Lumbung Info Untuk kali ini kita akan melilit trafo SMPS Kita sudah siapkan koker dari trafo SMPS Pertama kali yang harus kita lilit ialah bagian primernya Ujung kawat pertama dari primer kita tandai dengan P1 Untuk arah lilitnya kita sesuaikan, kita samakan dengan trafo aslinya Karena ini dari trafo SMPS yang rusak Dan kita akan lilit kembali Kebetulan ini arah lilitnya ke kiri Untuk arah lilitnya sebenarnya tidak ada yang baku Itu disesuaikan sistem masing-masing Jumlah lilitan primer ada 55 lilit Setelah kita lilit Kemudian kita isolasi Ini untuk memisahkan antara primer dan sekundirnya Biar tidak menempel antara primer dan sekundirnya Seperti ini kawan-kawan bagian primer dari trafo SMPS Kaki P1, kaki P2 Setelah kita lilit bagian primer, sekarang kita lilit bagian sekundirnya Karena yang kita butuhkan 2 tegangan dan CT Maka yang kita perlukan adalah 2 kawat emel yang dijadikan 1 Supaya bisa digulung secara bersamaan Alasannya adalah biar tegangan itu sama antara tegangan 1 dan tegangan kedua dari CT Kita lanjut untuk melilit bagian sekundirnya ya kawan-kawan Untuk bagian sekunder dengan primer Jangan sampai ada yang menempel sedikit pun Soalnya sangat berbahaya kalau terjadi pengelupasan dari emelnya Bisa nyetrum nanti bagian sekundirnya Untuk jumlah lilitan bagian sekunder Sesuai aslinya ada 9 lilit 9 lilit itu keluar tegangan 24 volt Jadi untuk 1 voltnya 24 dibagi 9 Sekitar 2,6 lilit Jadi 1 volt itu dibutuhkan 2,6 lilit Ini jumlah lilitan yang ada di SMPS Yang diperbaiki ini Untuk SMPS jenis yang lain Bisa berbeda jumlah lilitannya Sesuai perhitungan dan rumusnya Oke teman-teman Kita lanjut Cara melilit tegangan CT Dua kawat ML yang digulung bersamaan tadi Ujungnya kita pisahkan Kita beri nama S1 dan S3 Ujung dari lilitan S1 adalah S2 Ujung dari S2 kita sambung ke S3 Itu membentuk CT Oke teman-teman Demikianlah video dari kami Tentang melilit trafo SMPS Kalau masih ada pertanyaan Atau kurang jelas Bisa ditanyakan di komentar Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Dan teman-teman selalu sehat Dan bahagia Banyak rizkinya Elektronik emang asik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh